Hai semuanya, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi Di video kali ini aku mau bagiin resep Bolu pisang kukus yang super mendul-mendul banget dan rasanya lembut Jika kalian punya pisang yang sudah kematangan di rumah, jangan langsung dibuang ya Dibikin aja bolu pisang kukus kayak gini, bisa untuk cemilan, bisa untuk ide jualan juga Nah yang aku bikin ini, bahan-bahannya simple banget dan aku gak pake mixer ya Jadi bikinnya tuh super gampang, cuman diaduk-aduk aja Hasilnya bagus, cocok untuk cemilan di rumah ataupun dijadikan ide jualan Yuk langsung aja kita buat sama-sama Untuk bahan utamanya tentu saja ada pisang matang ya Disini aku menggunakan pisang muli matang Pisangnya tuh warnanya kuning, ukurannya kecil tapi rasanya manis banget Pisangnya ini aku hancurkan menggunakan garpu aja dibejek-bejek sampai kayak gini Terus aku tambahkan 6 sendok makan gula pasir dan 1 butir telur Tambahkan juga vanili bubuk Tinggal diaduk-aduk aja semua bahan sampai tercampur rata sampai gula pasirnya ini mulai larut Nah ini loh maksudku, kalau bikin bolu pisang kukus itu super gampang banget, gak perlu mixer Cuman diaduk-aduk aja kayak gini Nah kalau udah tambahkan 6 sendok makan tepung terigu dan 1.4 sendok teh soda kue Diaduk-aduk lagi aja sampai tercampur rata tepung terigunya ini dengan semua bahan Kalau gak punya whisk kayak gini bisa juga diaduk menggunakan garpu aja ya temen-temen Nah ini udah mulai tercampur rata nih seperti ini Nah kurang lebih ini tadi aku aduk sekitar 2-3 menit ya temen-temen udah tercampur rata Kemudian tambahkan bahan berikutnya atau yang terakhir yaitu minyak goreng sebanyak 6 sendok makan Kemudian ini tinggal diaduk-aduk lagi aja sampai minyak gorengnya ini menyatu Nah seperti ini ya kurang lebih hasilnya Lalu adonannya masukkan ke dalam cetakan Disini aku pakai cetakan puding yang sudah aku alesi dengan sedikit minyak goreng Untuk satu resep hasilnya 6 kayak gini ya Ini gak penuh gak apa-apa karena dia nanti saat dikukus bakalan mengembang banget dan jadinya tinggi Sebelumnya aku juga udah siapin panci kukusan seperti ini Airnya udah aku panaskan Langsung aja adonannya akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit Gunakan api sedang ya Setelah dikukus 15 menit hasilnya seperti ini matang ya Isinya jadi penuh kayak gini ya karena dia tuh mengembang Bagus banget ya warnanya agak kecoklatan gitu Dan setelah uap panasnya udah mulai berkurang bisa kita keluarkan dari cetakannya Tuh gampang banget ya dikeluarinnya gak lengket sama sekali Nah ini dia tampilan bolu pisang kukusnya ala aku Ini bagus banget warnanya kecoklatan dan berserat ya temen-temen Yuk dicobain resepnya selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa